30 rumah warga di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, rusak setelah diterjang angin kencang disertai hujan deras. Petugas masih mendatak rusakan yang dialami oleh warga. 30 rumah rusak dan sejumlah pohon tumbang karena hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tak hanya angin kencang, hujan es juga terjadi di kenyamatan Sikur dan Motong Gading. Petugas BPBD berusaha membersihkan bangunan rusak dan pohon tumbang agar tidak mengganggu pengguna jalan. Petugas juga masih mendata rumah yang rusak karena tertimpa pohon. Rusak berat itu ada 12, yang sedang ada 3, yang rusak ringan ada 15. Bahwa ada beberapa rumah yang masih tertimpa pohon. Nah kebetulan pada hari ini kami akan turun lagi ke lokasi untuk kita sisir kembali. Pemda setempat telah mengirimkan bantuan berupa bahan pokok selimut hingga obat-obatan untuk para korban. Dari Tlombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, INews melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.